. Sungguh malang nasib Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo RI, Johnny G. Blade yang juga sekjen Partai Nasdem itu. Selain jadi tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi, ia juga bakal didepak dari Kabinet Indonesia Maju. Untuk diketahui, sejak Anies Baswedan didorong jadi Capres 2024 oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sejak itu pula isu reshuffle Kabinet langsung menggelinding. Meski isu perombakan Kabinet terus menguat, namun sampai saat ini, Presiden Jokowi tak memberikan respon positif. Alhasil reshuffle Kabinet pun tak dilaksanakan sampai sekarang. Dengan ditahannya sekjen Partai Nasdem tersebut, maka terjawab sudah isu tentang reshuffle Kabinet yang bergulir selama ini. Bahwa Johnny G. Blade segera dicopot dari jabatan yang diemban sebagai Menkominfo. Fakta lain juga memperlihatkan, bahwa belakangan ini hubungan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi semakin renggang. Hubungan Nasdem dan Jokowi pun kembali menjadi sorotan saat baru-baru ini Jokowi tak mengundang Nasdem dalam pertemuan Partai Koalisi di Istana, Selasa Malam, 2 Mei 2023. Terkait hal itu, Johnny G. Blade selaku sekjen Partai Nasdem menyatakan, Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan karena sedang berada di luar negeri. Johnny mengaku tidak tahu apakah Surya Paloh diundang atau tidak dalam pertemuan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!